Al-Fatihah 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 Dan itu tidak mudah kita dibawanya kesana kemari. Jadi kadang-kadang juga dibawa untuk bekerja dan juga semakin lama semakin besar kita di dalam perut ibu kita. Semakin sulit untuk membawanya, mungkin ada rasa sakit, mungkin juga untuk menggerakkan tubuh orang tua kita, ibu kita tadi, mulai agak sulit. Di antara yang halus, kita ingat-ingat itu anakku. Apalagi setelah kita lahir dari perut ibu kita. Kita disusui, digendong, kesana kemari, sambil tetap bekerja mengerjakan. Dan pekerjaan rumah di antaranya. Belum lagi kita kalau lapar menangis. Ibu kita terkopoh-kopoh untuk menggendong kita, menyusui, kita menenangkan, kita agar tidak menangis. Belum lagi juga kalau kita buang air, baik buang air kecil ataupun besar. Dan itu mengenai pakaian ibu kita. Ibu kita tidak marah, tidak kesal. Tapi senang, bahagia, mengurusi kita, mengganti popok kita, pakaian kita, membersihkan kita, memandikan kita. Dan itu setiap hari dilakukan oleh ibu kita. Bahagia bahkan sehari bisa berkali-kali. Belum lagi kalau malam harus menjaga kita. Menunggu kita Jadi tidurnya orang tua kita pun Boleh jadi tidak bisa Nyenyak Karena harus memikirkan kita yang masih Bayi masih kecil Dan nantinya Sudah mulai Bisa merangkak Belajar berjalan Mulai Kerepotan itu Agak lebih Karena harus menjaga kita Jangan sampai Kita waktu kecil itu ada apa-apanya Karena namanya Anak kecil belum tahu Apakah yang Dilakukan itu berbahaya atau tidak Sehingga orang tua harus menjaganya ekstra ketat Walaupun tetap Sambil bekerja Tapi juga sambil mengawasi kita Itulah Ibu kita Ibu kita Menyayangi kita Mengasihi Kita Dengan Tulus Ikhlas Tidak mengharapkan Bahasan Apa-apa dari kita Itu yang harus Kita ingat Anak-anakku Agar Kalian itu Jangan Jangan Sekali-kali Berkata yang Kasar Kata-kata yang Bisa melukai Hati Dan perasaan Orang tua Kalian Jangan Karena beda Kalau Sampai Seorang Anak Berkata Kasar Itu Bisa sakit Orang tua Kita Sakit Hatinya Perasaannya Dia akan Ingat Anak yang Dikandungnya Diasuknya Dibesarkannya Kemudian Mengeluarkan Kata-kata Yang Menyakiti Hatinya Itu Sakit Anakku Dan Ibu kita Memendam Rasa Sakit Itu Agar Tidak Terlihat Oleh Kita Dia Berusaha Tersenyum Berusaha Seakan-akan Tidak ada Apa-apa Padahal Tidak Seperti itu Itu Yang Harus Kita Ketahui Yang Harus Kalian Ketahui Sehingga Jangan Sekali-kali Mengeluarkan Kata-kata Yang Kasar Atau Kata-kata Yang Menyakitkan Maka Benar Apa Yang Difirmankan Oleh Allah Yang Di Dalam Al-Quran Allah Mengatakan Wala Takullah Huma Uf Yang Artinya Janganlah Berkata Kepada Keduanya Kedua Orang Tua Kita Ah Itu Firman Allah Kita Tidak Boleh Berkata Kepada Kedua Orang Tua Kita Itu Ah Cobalah Pikirkan Hanya Kata Ah Saja Tidak Boleh Artinya Kata-kata Yang Lebih Dari Itu Berarti Ya Sangat Tidak Boleh Dan Itu Dosa Dan Dosa Manusia Terhadap Orang Tua Dengan Terhadap Orang Lain Beda Dengan Dengan Orang Lain Juga Kalau Kita Melaku Salah Ia Berdosa Tapi Tidak Sebesar Kalau Seorang Anak Dia Melakukan Kesalahan Kepada Kedua Orang Tua Kita Paling Tidak Dari Ayat Itu Di Dalam Al-Quran Hanya Satu Itu Allah Tidak Mengatakan Jangan Berkata Kepada Orang Lain Ah Tidak Tapi Khusus Kepada Orang Tua Karena Budi Baik Jasa Orang Tua Terhadap Kita Sebagai Anak Itu Tidak Sama Dengan Orang Lain Walaupun Kita Juga Harus Berbuat Baik Kepada Sesama Kepada Orang Lain Tapi Yang Harus Diengat Itu Jangan Disamakan Orang Tua Kita Dengan Orang Lain Dalam Hal Menghadapinya Menyikapinya Memperlakukannya Itu Yang Harus Kita Ketahui Nah Maka Cobalah Mulai Saat Ini Ya Naya Belajarlah Untuk Berkata Yang Baik Khususnya Kepada Kedua Orang Tua Kalau Umpamanya Disuruh oleh Orang Tua Kita Mungkin Disuruh Belanja Jangan Ditolah Ya Nak Di Iyakan Dan Ibu Pun Dengan Kata-kata Yang Baik Kalau Disuruh Ya Paling Tidak Ya Bu Ya Ma Atau Kalau Kita Sedang Ada Kerjaan Atau Sesuatu Yang Lain Sehingga Kita Belum Bisa Mengamini Mengiyahkan Apa Yang Orang Tua Kita Perintahkan Tadi Ya Katakanlah Dengan Baik Dengan Penuh Kesantunan Dengan Rendahati Umpamanya Ketika Disuruh Belanja Tadi Sedang Kita Sedang Mengerjakan Sesuatu Yang Mungkin Tanggung Atau Tinggal Sedikit Biar Selesai Umpamanya Ya Katakan Dengan Baik Tadi Bu Maaf Bu Kalau Boleh Sebentar Saja Bu Ini Tinggal Sedikit Lagi Mau Selesai Boleh Nggak Bu Boleh Jadi Orang Tua Kita Itu Ya Dengan Senang Hati Menjawabnya Oh Ya Nggak Apa Selesaikan Dulu Nanti Kalau Sudah Selesai Tolong Bantri Bu Ya Boleh Jadi Seperti Itu Nah Itulah Yang Harus Kita Lakukan Setiap Hari Seti Setiap Saat Kepada Kedua Orang Tua Kita Dan Bukan Hanya Kata-kata Yang Harus Kita Tunjukkan Kepada Kedua Orang Tua Kita Dengan Kata-kata Yang Baik Yang Lemah Lembut Yang Sopang Tapi Juga Raut Muka Kita Mimik Muka Kita Pandangan Kita Harus Menunjukkan Raut Muka Yang Cerah Yang Menyenangkan Yang Menunjukkan Keikhlasan Ketika Disuruh Sehingga Orang Tua Itu Senang Itu Yang Juga Harus Kalian Lakukan Kepada Orang Tua Kalian Karena Persoalannya Juga Bukan Antara Kita Dengan Orang Tua Kita Saja Tapi Persoalan Kita Itu Juga Terkait Dengan Allah Jadi Apa Yang Kita Lakukan Itu Bukan Hanya Mencari Ridho Orang Tua Tapi Mencari Ridho Allah Sehingga Jangan Sampai Apa Yang Kita Lakukan Itu Menjadikan Murka Allah Karena Kita Tidak Berbakti Kepada Kedua Orang Tua Kita Nah Itulah Yang Harus Kita Ketahui Kita Sadari Dan Itulah Anak-anakku Mulai Sekarang Rubah Cara Berpikir Kalian Cara Pandang Kalian Yang Yang Dulu Yang Dibikirkan Tentang Bermain Dengan Teman Bercanda Kemudian Yang Diinginkan Mau Jalan-Jalan Kesana Kemari Kemudian Hanya Bermain HP Main Game Dan Lain Sebagainya Mulai Sekarang Itu Diubah Mulai Sekarang Belajar Berbakti Kepada Kedua Orang Tua Kita Apa Yang Menjadi Kerepotan Orang Tua Kita Mari Kita Bantu Kalau Orang Tua Kita Mungkin Tidak Menyuruh Kalau Bisa Kita Menawarkan Diri Bicara Dengan Orang Tua Kita Boleh Nggak Bu Saya Bantu Pekerjaannya Boleh Nggak Bu Saya Bantu Masa Umpama Seperti Itu Insya Allah Orang Tua Kita Itu Senang Insya Allah Nah Itulah Untuk Saat Ini Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Mudah Mudah Di Kesempatan Yang Lain Saya Lanjutkan Masih Terkait Kita Sebagai Anak Bagaimana Caranya Kita Bisa Berbakti Kepada Kedua Orang Tua Kita Insya Allah Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Kurang Lebihnya Saya Maaf Akhir Kalan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bisa 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 Bisa